Satu pekan jelang Hari Raya Idul Adha, petugas pemeriksa hewan kurban masih menemukan pedagang yang menjual hewan kurban belum cukup umur. Selain tidak diberi kalung sehat dan layak kurban, petugas meminta penjual untuk menukar hewan yang telah dibeli oleh warga. Selesa siang, petugas dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mendapat pedagang menjual hewan domba dan sapi yang belum layak untuk dikurbankan. Seperti di depo hewan kurban kawasan Setrasari, kota Bandung. Satu persatu hewan kurban ini diperiksa secara teliti oleh petugas mulai dari mata, fisik hewan serta struktur gigi yang menjadi penanda umur seekor domba atau sapi bisa menjadi hewan kurban. Belasan ekor domba serta sapi yang belum cukup umur oleh petugas tidak dipasang kalung sehat dan layak. Bahkan petugas pun tidak segen meminta pedagang untuk menukarkan hewan tidak layak kurban yang telah dibeli warga. Ke masyarakat kita melalui lipat, ke pedagangnya juga kita informasikan. Kita minta untuk mereka jujur bahwa sapi ini belum cukup umur loh. Ke pembeli yang akan membeli. Menurutnya, dalam pemeriksaan hewan kurban tahun ini, petugas belum menemukan hewan kurban sakit. Namun, hewan kurban belum cukup umur masih kerap ditemui di setiap depot atau lokasi penjualan hewan kurban. Ikuan Sabah melaporkan untuk NEP.